assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pasti teman-teman tanya-tanya ini berada dimana ya sepertinya keren banget teman-teman emang keren teman-teman di Bekasi loh ini ada sebuah danau ya sebuah danau ini didesain sedemikian rupa menjadi suatu tempat wisata lokal ya ada kelompok itu ada bukit-bukit sebenarnya orang-orang nggak boleh naik kesana ya guys ya ah mari kita explore sama-sama teman-teman Coba kita lihat dulu pintu masuknya teman-teman tadi tiketnya sendiri harga masuknya Rp10.000 ya teman-teman ya Rp10.000 terus parkirnya hanya Rp3.000 ya guys ini adalah tempat masuknya guys ya masuknya ke sini tempat parkirnya luas banget teman-teman ini teman-teman bisa lihat jadi di belakang dinding-dinding ini ada namanya danau ya ayo kita pandangan pertama tentang danau tambelang orang rata-rata lari ke sini juga ya teman-teman ke sini dulu ya sebelum ke danau yang sendiri Oh kil kolam koi guys ternyata kolam koi ya ini akusias para pengunjung mungkin masih kebanyakan rata-rata pengunjung lokal ya teman-teman ya pengunjung lokal tapi karena sudah eh ada di YouTube dan di mesos-mesos ya tentang danau tambelang ini ternyata di luar sekarang juga banyak bahkan dari Jakarta dan Karawang mulai pada berdatangan ke sini ya Coba kita lihat guys teman-teman lihat ya tuh ini namanya sendiri keren juga luas banget kantornya ada di depan sana ya ini masih di posisi depannya ya guys ya ya ternyata itu kolam koi ya coba lihat ya kita lihat ini dari sini lihat orang pada ngasih makan si makan ikan ya ngasih makan ikan koi koynya cantik-cantik guys Ups ciprat banyak masih ini deh kan kalau pengunjung lagi ke barung-barung main dengan koi di danau tambelang ini saya belum-belum ke danau nya sendiri ya saya masuk masih di area nya depan ya depan taman taman koi ya kolam koi dan dari sini ada bukit ada teman-teman ya ini sebenarnya sih jarang untuk berdaki ke sini guys ya tapi masih banyaknya pengunjung yang berdaki ke sini guys ya kita eksplor ke danaunya sendiri ya muternya dari dari depan sana aja guys dari sini tempat parkirnya aja nih kita lewat parkirnya ya guys ya nah kita lihat seperti apa ya ternyata tempat luas luas juga ya tempat parkirnya guys ya suasana danaunya kayak apa ada apa sebenarnya di danau tambelang ini ya tuh ada yang pakai drone segala guys berarti kan ada ada youtuber lain yang pakai drone ya Ayo kita masuk guys sama-sama kita eksplor danau tambelang keren juga guys waduh bagus juga nih guys kiri kanan dulu apa ya coba kita ke kanan dulu deh kita ambil kanan dulu ada tempat-tempat makan-makan juga ya tempat-tempat makan tuh tempat makan di atas ya tempat makan ada saung-saung-saung gitu mungkin pesan makanannya di sebelah sana ya coba kita keliling danau nya dulu ini keren banget guys saya nggak nyangka ya ternyata danau nya berusaha guys coba deh saya merobos sini dulu dah lihat danau nya dulu oh ini ada perahu oh perahu bukan dari sini sewanya dari sebelah sana guys ntar dulu kita keliling dulu aja ya kita keliling dulu seberapa luas danau nya ini ya guys tuh ada tebing-tebing bukit-bukit juga nih keren banget guys bersih banget nih saya nggak tahu nih danau ini danau buatan yang jelas ini danau ini didesain sedemikian rupa untuk menjadi objek wisata yang sangat menarik objek wisata lokal ya guys ini keren banget teman-teman ya bisa terlihat sudah ada danau tambelang tulisannya kau di sini eh di sebelah kanan restoran ya guys ya restoran kita masih keliling nih ada fasilitas kualitas fasilitas macam-macam sih ternyata nih bukan ada sport fotonya buat apa ini sport foto nih guys ini oke kita lanjut jalan-jalan nih sebelah kanan apa ya ruangan apa ya naik ayo lanjut guys keren banget guys danau nya kita ambil spot yang kalau saya lihat yang enaknya sebelah mana ya ini ada musholla guys sebelah sini musholla jelas ini karena saya lihat nggak ada tong sampah ya tong sampah masih kurang tong sampah kali di sini ini mushollanya guys musholla terus keliling nah ini dia ternyata hari ini cukup rame-rame pengunjungnya guys selain masih proses pengembangan ya guys ya seperti masih ada sport-spot yang yang masih mau dibangun ya untuk saat mungkin dalam enam bulan-bulan kedepan ini akan akan ada sport atau arena permainannya wah ini keren banget guys kali sini ya teman-teman viewnya nih nah ini dia Danau Tambelang ya Danau Tambelang ada yang pakai drone guys kan youtuber lain tuh bisa naik bebek-bebekan nyewanya dari sana ternyata gak bisa keliling ya coba deh penasaran ayo kita lanjut itu yang paling yang paling menariknya sepertinya di sebelah sana ya ini juga belum buat ini kali belum selesai kali ini flying fox kali ya next kali ini kita jalan motor nanti coba kita sabar-sabar fasilitasnya ya ada apa aja ini masih berupa track buat jalan ya tuh guys keren banget guys ini baru nih ini daun 2022 ini mungkin akhir tahun mungkin jadi hit siap pakai nih ya Danau nya pun bersih nih guys ternyata bersih banget ya mudah-mudahan nggak ada mungis nih ada bebek-bebekan apalagi ya tuh Sarah masih bebek-bebekan masih ini ya kali ya baru cuman bebek-bebekan gak tahu di sebelah sini ada permainan apalagi ya bisa turun guys turun ke sana sana coba ya turun ke danau sendiri bisa ada nge-drone juga di atas tuh tahu siapa dah guys udah semakin deket ya ini ada spot fotona setelah tadi di kolam koi baru sini ada spot lagi buat nongkrong-nongkrong tahu apaan sih namanya ya nah coba pemasaran nih kita lihat ya ternyata ada gua nya ya hampir dua sebentar sini ya nah ini baru deh guys spotnya ada gua gua masih tutup guys ini dia oh temen-temen bisa turun giliran ke bawah kayak ngerasakan dinginnya danau kembelang tuh bisa nyeberang lewat sini guys muterin ya kita turun lah nggak usah dibuka juga nggak apa-apa itu ada perahu-perahuan danau nya sudah terlalu luas tapi eh bagian pengelola ini bisa memanfaatkan tempat ini menjadi suatu wisata yang sangat menarik ya guys ya ini ada cumi-cuminya juga di atasnya saya akan coba turun ke bawah deh ya guys kita turun ke bawah ya guys ya ini air danaunya hangat loh guys air danaunya hangat jadi mereka menyediakan tempat ini di pinggir-pinggirnya tuh untuk jalan ya guys ada perahu guys sewa perahu entah berapa nggak tahu ya jangan dipasahin baju kamu nggak ada ternyata bisa lewat sini juga ya bisa lewat sini juga bisa lihat ya temen-temen bisa ayo kita jalan terus ngiterin sini ya ngiterin ngiterin danaunya ya guys ya ngiterin danaunya ini ada pengamannya guys jadi nggak boleh melewatin ini pasti dalam kita jalan kita jalan nah sangat terang oke bisa turun ke sini nih teman-teman bisa lihat ya lihat bawahnya tuh guys ya kan ini kayak ada pembatas segini nih ini tuh ada pembatas tuh ini pembatas-pembatas ini kesini dalam kalau bisa lihat nah orang-orang pada jalan di pinggiran ini emang disediain khusus buat jalan di pinggiran ini guys ya ini danao tambelang bener-bener keren guys keren banget guys teman-teman wajib mengunjungi khususnya orang-orang Cikarang Bekasi ya Karawang bisa juga teman-teman bisa lihat nih keren banget ya danaunya sangat keren banget j NZ kita jalan jasuh jasuh jadi musuh Licas jadi saya ngiterin nih ya kayak... apa ya ini kayak bukit buatan ya untuk sekelas Bekasi loh ini danau nya keren banget ya teman-teman yang ada di Bekasi khususnya ya coba kunjungi danau Tambelang ini ya pokoknya ini keren rekomelit banget ya guys ini tempatnya bersih entah siapa yang mengelola pihak swasta atau pihak pemerintah daerah sendiri tapi ini yang jelas ini keren ya guys nah ini kan lebih terbit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman saya lagi berada sekarang di mana di danau Tambelang yang berada dikasih ya ini danau suatu danau yang sangat indah dan bagus banget ya guys ya dari Jalan Jaya Jalan Jaya itu di mana ya di daerah selatan masih Cikarang ya enggak tampun ya tampun nah ini bapak-bapak sama keluarga ya ini berada di suatu tempat wisata nama tempat wisatanya apa danau Tambelang danau Tambelang ya ke sini ada tahunnya dari mana ya ya dari tangga aja Oh dari mulut ke mulut ya bukan dari media sosial ya enak ya asik jadi tapi ya untuk kejati cocok untuk wisata keluarga ya wisata keluarga coba ada ikan-ikannya juga bosoh Oh ini dia nih guys Hai tulisannya danau Tambelang danau Tambelang nah saya keluarnya lewat sini aja lewat sini aja terowongan ini aja deh kita lanjutlah ah ternyata ini ada tulisannya nama itu air terjun gurita air terjun gurita danau Tambelang ya nah lanjut kita berkeliling guys ya asik banget gurita ini sebenarnya dari sini juga bisa tadi ya udah di sebelah sana muter ya keren banget ini taman gurita katanya kita namanya Taman gurita ya di danau Tambelang ini ya lanjut ke sini ada pohon-pohonnya poh ini sebenarnya untuk berkeliling juga cukup cukup asik guys ya untuk keluarga ya danau nya saya pikir baru sini guys mungkin dalam beberapa bulan kedepan akan tambah spot-spot ya spot-spot permainan ya soalnya masih progress teman-teman masih ada tempat-tempat yang lagi masih dibangun ya masih dibangun Ayo masih jalan di di danau Tambelang Bekasi guys masih nggak boleh turun ya masih proses pembangunan ini keren banget tempatnya nah ini ada kamera di belakang tuh kamera berjalan kita lanjut perjalanan cuma tadi ada yang ketinggalan nih guys ini ada nih bakalan jadi bakalan jadi ini juga guys ada sangkar-sangkar bunga ditambahin kali ya ditambahin buat apa namanya buat bener-bener keren guys tempatnya lama-kelamaan bakalan jadi viral juga di tempat ya terapi ya terapi ikan sampai sebelah sana tuh ada kolam terapi ikannya juga guys tempat makan Hai tempat makan sana juga masuk ke dalam tuh ada tempat desa mesin tempat pesannya sebelah sana guys nah ini mungkin penyewaan pelahu di sini masih terapi ikan ini guys, ini masih terapi ikan ternyata panjang banget coba ini apa ya, Taman Gurita itu ini mah ikannya, ikannya masih mau main ini guys, nol, naik ke atas ke desain, ternyata nih guys dari atas, naik ke atas tuh view nya nanti restoran nih guys nih guys, ternyata dari atas ke sini, dari atas ke tempatnya nih guys restorannya di atas juga, tempat makan sini, pesennya bisa bawa ke makan sendiri juga ternyata guys view nya keren banget dari atas nih guys ya ya saya coba lihat oh ini ada wahana baru nih, buat naik ternyata naik-naiknya dari sini nih, kayak dermaganya gitu guys kayak dermaganya beneran naik dari sini tuh, orang-orang yang bisa antri di sini ya antri nya di sini tuh ada perahu bebek ada perahu yang banyakan juga, ini cuma ada dua, dua perahu nih dua perahu nih itu adalah Taman Gurita tadi udah dari sana guys ya sekian dulu jalan-jalan di Danai Tambelang ya yang berada di Bekasi tempat ini rekomendasi banget buat teman-teman yang khususnya yang berada di Bekasi ya teman-teman ataupun dari Karawang, ataupun dari luar Karawang ini tempat lagi viral guys lagi viral ya dan saya coba kesini ternyata bagus guys ini danau yang bersih banget banyak area permainannya juga terus ada wahana-wahana yang masih progres teman-teman sekian dulu sampai jumpa di video saya selanjutnya teman-teman bye 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 bye